halo halo sobat masa di suganto.com kali ini saya akan menghadirkan sekaligus mereview sebuah custom ROM port untuk ponsel kalian sesuai dari request kalian kemarin yaitu menginginkan sebuah custom ROM port Flame OS 9 ya dari Meizu 18x 5G untuk ponsel kalian Oke lihat selengkapnya di video ini Oke baiklah untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini ROM yang sesuai permintaan kalian sudah supporting ke dalam realme 3 Pro di sini sumber dari Meizu 18x yang sudah 5G snapdragon punya sebenarnya 870 ya teman-teman di sini saya menggunakan eh masih menggunakan Android 11 dan lumayan patch kamenya sudah baru Januari 2022 untuk Mac bekerja artinya WiFi juga bekerja di sini saya sudah banyak memperbaiki seperti flicker screen ya flicker screen sudah saya perbaiki dan berbagai macam hal kalian bisa memeriksa jeng lock yang ada nanti di link download selanjutnya untuk display kalian bisa lihat kontrol senternya dari Meizu tata letaknya adalah seperti ini yang mirip dengan Mi 12 ya teman-teman tapi ada juga perbedaannya di sini sudah ada puntar musik di layar kunci juga seperti itu yang tadi untuk tampilan homescreen sini penuh warna karena saya sudah menambahkan lagi satu tema ke dalam pot ini lalu juga saya sudah menambahkan berupa koleksi wallpaper namun untuk wallpaper stock juga kalian bisa masih bisa menggunakan lalu inilah dia untuk koleksi yang wallpaper yang saya tambahkan dari berbagai macam karakter game seperti Genshin Impact PUBG kemudian Free Fire Mobile Legends dan sebagainya pokoknya banyak yang saya tambahkan teman-teman ya mengharapannya semoga saja kalian suka selanjutnya adalah tema stok disini kalian bisa menambahkan tema namun disini saya hanya menambahkan satu yang saya rasa bagus ya teman-teman saya melakukan wallpaper beauty saja saya yang lain jelek soalnya makanya tidak saya masukkan saya meminimal semennya muskin agar ponsel ini tidak berat dengan both wear maupun stok untuk tampilan lainnya kostumisasi tampilan kalian bisa melalui display di pengaturan untuk mengaktifkan kecerahan flicker kalau di Redmi 08 kemarin flicker tapi disini saya sudah memperbaiki untuk kecerahan standar sudah saya atur saya rasa cukup terang bisa gunakan untuk di luar maupun di dalam ruangan itu masih enak ya teman-teman Oke baiklah saya rasa itu untuk display nanti kalian bisa melihat sendiri kalau memasang room ini kita lanjut untuk user experience Oke untuk user experience dan juga fitur disini saya menambahkan kamera footage ini terima kasih untuk Corona IG aplikasi sistemnya aplikasi yang sumber dari Corona IG ya teman-teman disini kamera footage itu cukup bagus bisa mengambil high fps ya video dengan high fps dan pokoknya hasilnya cukup bagus jika kalian menggunakan kamera ini selanjutnya disini saya juga menambahkan sebuah pemutar musik dari Samsung music app yang kalian bisa intergasikan melalui Spotify disini saya menggunakan Spotify Spotify TV lite ya teman-teman enak juga untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya yang selanjutnya saya juga menambahkan ROM review kalian bisa diskusi disini menanyakan hal sesuatu saya karena aplikasi ini saya yang buat sebenarnya dulu disini kalian bisa mendownload ROM juga dan juga diskusi melalui chat disini tentunya kalian harus menggunakan akun Google terlebih dahulu di ROM ini juga mempunyai sebuah tool yang sangat berguna semacam pon manager ya teman-teman disini namanya adalah security yang kalian bisa memanage ponsel kalian mulai sini menulis data kemudian menghapus cacai sampah dan sebagainya ya kemudian saya menambahkan kalian galeri juga untuk yang melihat hasil foto dan lain sebagainya melalui galeri dari mesyu asli ya teman-teman kemudian untuk file explorer dari mesyu juga asli selanjutnya untuk kostumisasi lanjutan atau fitur lainnya kalau bisa menemukan di setting ya di sini ada sistem aperiensi untuk kostumisasi layar teman-teman dan lain sebagainya lalu ada sebenarnya bagus di sini ada IC IC dari mesyu itu namun sayangnya kalian di sini saya menghapusnya saya tidak menyertakan karena saat mematikan aplikasi dia mengganggu karena bahasanya tidak cocok ya bahasa cina Oke lalu ada di sini live juga saya sudah menambahkan live kemudian untuk opsi developer juga bisa digunakan untuk game nya game game mode kalian bisa mengaksesnya pada bagian sini untuk meningkatkan pada bagian bawah sini menggunakan mesin dari mesyu selanjutnya untuk pengalaman pengguna juga yaitu untuk keamanan layar ya security di sini berfungsi dengan baik semisal face ID berfungsi face recognition ini atau face ID berfungsi dengan baik lock screen menggunakan kode ataupun namun sayangnya untuk fingerprint dia tidak berfungsi ya teman-teman di sini ada juga update namun kalian tidak usah mengupdate nya atau sistem ini kalian tidak perlu memperbarunya di sini sudah up to date Oke itu untuk selanjutnya untuk game ya biasanya teman-teman kalian kalau menggunakan game disini saya menggunakan PUBG lama saya belum memperbarunya jadi saya akan mencontohkan untuk mode game atau game asis jika digunakan bermain game itu akan seperti ini kalian geser kiri lalu ada muncul sebanyak tool disini perekam layar kemudian blokir panggilan nah pokoknya untuk membantu kalian bermain game lalu perekamnya sudah mendukung juga untuk HD nah itu untuk fitur dan juga user experience oke untuk metode penginstalan kalian masuk ke dalam recovery saya disini menggunakan orang fox oke jika sudah masuk ke menu recovery kalian pilih backup apapun lalu hapus dalvik case system data ya teman-teman jika sudah ya kalian pilih file zipnya file rom zipnya yang sudah kalian download letakkan dimana dan seperti ini kalian pilih romnya lalu kalian swipe ke kanan tunggu proses sampai selesai jika sudah kalian tidak perlu langkah apapun kalian bisa juga mengromagis tapi saya rasa tidak perlu jika sudah nggak perlu langkah apapun kalian tinggal reboot ke sistem oke kalian tunggu prosesnya sampai masuk ke menu lalu kalau sudah kalian bisa menginstal aplikasi playstore apk yang linknya di depresi ataupun tidak juga tidak masalah jika tidak ingin menggunakan playstore oke selanjutnya jika kalian mengalami kendala pada saat akan menelpon dan lain sebagainya pertama kalian masuk setting lalu network kalian scan disini sampai muncul aplikasi eh masuk muncul jaringan lalu pilih jika sudah silahkan gunakan oke itu saja untuk penginstalan dan hal lainnya oke selanjutnya apakah ada yang tidak bekerja atau apasih saja yang bekerja yang bekerja itu banyak hampir semuanya wifi flashlight hotspot bluetooth GPS dan lain sebagainya banyak yang tidak bekerja hampir semuanya bekerja ya teman-teman eh jaringan juga bekerja apalagi GPS tadi sudah saya sebutkan yang tidak bekerja hanya yang saya ketahui hanya satu yaitu AOD untuk hal lainnya kalian jauh menemukan bisa infokan di kolom komentar agar kita juga tahu oke saya rasa itu kali ini semoga port ini bermanfaat dan juga video ini bermanfaat buat kalian sebelum kalian memutuskan untuk menginstal room ini sudah ada review yang menghabiskan buat kalian jika suka jangan lupa klik like dan yang belum subscribe subscribe dulu agar kita semakin membuat video berikutnya sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh